Secara simultan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengimbau masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Imbauan disampaikan pada seluruh lini tidak terkecuali di bidang pendidikan khususnya pengajar dan siswa. Sejak pandemi COVID-19, proses pembelajaran dilakukan tidak dengan tatap muka atau dengan sistem daring. Meski demikian, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat mengimbau para guru dan murid untuk menaati protokol kesehatan penjagaan COVID-19. Para guru dan siswa diimbau untuk senantiasa menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, guru dan siswa diharapkan selalu menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari risiko tertular COVID-19. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu Guru dan para murid se-Kalimantan Barat tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, jangan sering keluar rumah kalau tidak ada kepentingan, dan hindari kerumunan, jaga jarak, sering mencuci tangan pakai sabun. Mengapa sering mencuci tangan pakai sabun? Karena virus COVID-19 ini terbungkus oleh lemak dan protein. Kalau dicuci dengan sabun, dia akan mati. Imbauan tersebut bukan tanpa alasan. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Kalimantan Barat, klaster pendidikan pernah terjadi. Sebelumnya, puluhan tenaga pengajar termasuk pengelola sekolah dan puluhan siswa pernah terjangkit COVID-19. Imbauan ini juga disampaikan menjelang proses sekolah tetap muka yang rencananya akan digelar bulan Januari mendatang.